Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyian Siara Ingatlah ya Tuhan, kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yaakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbareng di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yaakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efratah, telah mendapatnya di Padang Ya'ar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujun menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu. Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imamu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan mengungkirinya. Seorang anak kandung-Mu akan kududukkan di atas taktamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku, dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas taktamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang ku urapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Baik sebelum mengakhiri pirmantuan hari ini kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih